oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya mohon maaf karena saya ini lagi telanjang bulat dan sekarang saya bersama dengan mister balikin kelor kita habis bakar ikan tadi sana ikan tuna cuy alhamdulillah kita dapat rezeki dari om erensli yang sebentar lagi akan umroh umroh dia semoga aman dan dan mudoakan teman-teman semua jadi di sesi amerji bertanya kawan kali ini bintang tamunya adalah the one only balikin kelor kita akan ulik-ulik apa saja selama ini yang belum ditahu sama teman-teman di channel saya pertama saya tanya dulu nama balikin kelor itu nama asli atau bukan? bukan oke jadi nama sebenarnya itu adalah henra jadi untuk teman-teman semua yang sering lihat channelnya balikin kelor itu bukan nama asli tapi nama ini ya nama pergaulan ya pergaulan aja pergaulan kalau boleh tahu nih asal-usul balikin kelor dari mana sebenarnya itu? kalau balikin itu saya sih waktu dulu SMP kelas 1 bisa belajar main gitar ya terus karena saya memang suka musik ya 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 terus tuh hari lagi tren-tren ini musik-musik slang oke oke slang bisa belajar main gitar karena itu lagunya slang dulunya balikin ya misalnya cuma G, C, D, kondosalisi apa sih kalau salah cuma E jadi saya belajar main gitar sama si mito roses oh jadi lagu pertama yang ditahu itu balikin membuat namanya dirubah dari henra menjadi balikin ya itu oh jadi asal-usul nama balikin kelor seperti itu terus kelornya sendiri dari mana itu? saya kan dulu ini anak musik-musik gitu oh jadi balikin ini pernah punya grup band ya? grup band namanya? Dr. Kelor oh Dr. Kelor jadi digabungin aja jadi balikin kelor soalnya kesana kita pake Dr. Kelor karena orang rekang itu ciriasnya suka makan daun sayur kelor makanya kita pake itu oke oke jadi bilus sobinya itu loh jadi kita pake nama Dr. Kelor karena orang di henra yang sendiri itu doyan makan daun kelor atau sayur kelor nah terus sekarang saya mau bertanya lagi latar belakang pendidikan terakhir kalau boleh tau nih Mr. Balikin saya terakhir SMA SMA di tahun 2004 terus kenapa gak ngelanjutin ke bangku kuliah ini? karena saya ini 14 bersaudara oh 14 bersaudara kalian belum tahun kan? 14 bersaudara 1 bapak 1 ribu pokoknya saudara kandung dan saya ke anak 13 dia 14 bersaudara anak ke 13 dan 1 bapak 1 ibu iya wiss apa hal ini ntar kau tengok dikala kau dikala bro dikala bro dikala bro oke lah kalau gitu jadi mungkin karena kendala ekonomi juga ya saya pikir kalau saya kuliah kan kuliah itu butuh banyak biaya saya pikir aduh kalau saya kuliah dan bapak saya pensiun itu di saat saya kelas 3 SMP saya pikir kalau saya kuliah itu aduh siapa mau biayain makanya saya gak mau kuliah selanjut musim musik 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 ikut-ikut festival festival di Nrekang di Sidrap Tator Pakasar alhamdulillah sering juara dan uangnya itu saya kumpul-kumpul ya entul lah biaya hari-hari oke jadi untuk teman-teman kalau kalian gak tau waktu Balikin Kelor sudah main musik dan sudah sering mendapatkan juara saya ngikut di belakangnya cuy saya masih waktu itu dia udah tamat saya sering ngikutin Balikin Kelor kalau misalkan ada apa nanti pe ee enok awak tunggu dulu kita ini mau wawancara dulu jadi saya sering ngikutin Balikin Kelor dan alhamdulillah tropi di rumahnya itu segudang-gudang cuy kalau kalian gak percaya dia megang bass dan dia sering dapat the best the best bass dari Ludruk dan Dr. Kelor terus kemudian pekerjaan selanjutnya setelah menjadi seorang anak band soalnya band saat itu memang lagi naik daun lagi panas-panasnya saya ingat sekali lama-kelamaan udah gak digemari kemudian lagi akhirnya beralih profesi ke resah dengan gak ada lagi kerjaan merantau juga saya pikir merantau itu aduh gak bagus bagi saya pribadi ada tawaran keluarga masuk di Satpol saya pikir Satpol itu aduh saya tanya seberapa gaji gajinya itu gaji pertama nih gaji pertama jadi Satpol PP berapa saya dulu ribu simbilan gaji pertama satu bulan itu 180 perbulan 180 ribu hei kawanku yang miskin yang merasa miskin kau tengok balikin kelor sekarang gaji pertama 180 ribu 2 tahun itu perbulan 2 tahun 2 tahun dan dengar-dengar dulu diterimanya per 3 bulan per 3 bulan hei kau dengar lagi kawan jadi kalian yang merasa miskin kau tengok balikin kelor dulunya bagaimana oh jadi belum beli rokok beli apa segala macam tapi intinya kok bisa bertahan sampai sekarang pertanyaannya bisa bertahan karena saya pikir juga kerjaan ini awalnya sih ini susah-susah juga kerjaan habis banyak pengeluaran daripada gaji tapi saya selalu berpikir karena bapak saya juga pensiunan ini pensiunan pegawai dan di saudara saya enggak ada ikutin bapak saya berisi sebagai pegawai jadi enggak apa lah saya ngikutin oke berasa banyak diberapa tahun kalau merjeki jadi pegawai alhamdulillah kalau belum rejeki jadi pegawai pengalaman dapat pengalaman juga ya itu kawanku yang miskin dan kaya dengarkan itu selanjutnya saya mau ngulik lagi tentang profesi mancing hobi mancing itu mulai dari kapan sebenarnya saya bikin kelor ini SD kelas kelas 1 saya dulu kalau sering ngaji hari minggu hari minggu kan kita kan ngaji pagi-pagi nih di rumahnya ini sulpiker oke kita ngaji sementara ngaji kita ini sementara ngaji gimana nanti mancing banjir akan di kampung dulu ada ini solong-solokan kalau banjir ikannya banyak jadi kalau sudah ngaji kabur begitu ya abis ngaji langsung mancing mancing juarannya masih pakai juaran bambu dan salak pelampunya dari ini gabung-gabung dulu kita belum mengenal namanya stick atau joran yang mahal sekarang terima kasih banyak teman-temanku semuanya terus setelah itu mancing terus ngeband terus jadi satpol pp nah sekarang kita mau tanya awal mula belajar nge-youtube kenal youtube dari mana sebenarnya saya sih kemarin-kemarin kenal youtube ada teman tanya di kampung bahwa nonton di tamputi ada itu kondosalis kemarin itu si edoseol kondosalis ya betul dia diwawancara di tamputi saya tanya apa ini dia main youtube saudara ini si bos masih ini kondosalis kemarin di jakarta ya ya saya sempat di jakarta kemarin kerja di salah ada setan menjatuhkan kayunya kerja di salah satu perusahaan lah terus saya balik ke makasar dulu habis itu ke enrek yang lagi oh lanjut youtube cuman ini cuman rekam-rekam doang rekam-rekam orang saya sendiri belum vlog terus datang si bos Amarji dari inilah dari makasar sudah pulang kerja istilahnya sudah menetap dinrekang kita cerita-cerita gimana youtube-nya ya ada penonton sih cuman pendapatan dikit kalau kita bukan bikin vlog dan paling parahnya tuarif video saya di ini di apa apa istilahnya kalau diculik apa di copy di copy right di copy right oh di re-upload re-upload ya di re-upload video saya bos wah sakit hati sakit makanya dikasih motivasi si bos besar Amar bawang nah itulah gunanya vlog kenapa spok supaya teman-teman lihat langsung muka kita supaya dia ingin menyapa kita tapi tidak bisa langsung makanya melalui komentar-komentar saya berani kan diri bos ya 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 saya ingat pertama kali menyarankan balikin kelor untuk memperkenalkan diri secara langsung ngomong di depan kamera dan gimana pengalaman pertama kali ngomong di depan kamera bu jujur jujur nih ya 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 mendingan saya katakan cinta-cinta kepada perempuan tiga daripada kamera asli bos asli grogi grogi asli tampon saya pergi ke mancing itu jauh-jauh nah ya ini kedengaran motor apa saya besok ulang kali bos secara sekali sampai penuh hey kalau dengarkan itu dia ngulang sampai 100 kali untuk cuma ngomong hai bro gimana kabarmu gimana kabar kalian parang itu bos menurut saya tapi ya nggak apa-apa saya selalu berusaha 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 jadi sering berjalan waktu terbiasa ya ya sudah terbiasa karena saya pikir sih kalau sudah biasa ah biasa itu sebenarnya biasa oke jadi intinya itu percaya diri ya percaya diri harus ada kemauan juga kan kemauan niat untuk ini kalau sesuanya bos saya juga ingin merubah hidup saya merubah hidup saya dan kebetulan kemarin Amarji langsung gajian pertama saya lihat wow gajian lumayan ya 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 kalau kita diendrekang itu penes baru gajinya banyak jadi saya bandingkan dengan gaji penes dengan gaji saya pertama gajinya dengan si bos gede ini gajinya si bos saya terinspirasi intinya saya bukan sebagai orang yang merubah nasib teman-teman disini saya cuma sebagai jembatan teman-teman yang lain itu dia yang menentukan nasibnya kalau misalkan saya ngasih balikin saran ataupun informasi kalau balikin gak mau sebenarnya yang menentukan balikin sendiri tapi alhamdulillah balikin mau mengambil kesempatan itu dan sekarang dia sudah mencapai berapa subscriber 130 kalau tengok 130 ribu subscriber tanpa mengemis dan menyuruh kalian semua untuk like comment dan cupret teman silahkan like subret saya gak minta bos karena dari awal saya menyarankan untuk teman-teman semua supaya kalau kita membuat konten kita gak usah lah mengemis-gemis seperti itu kalau kita emang ikhlas dan bersungguh-sungguh pasti kawan-kawanku yang miskin dan kaya dan berbaik hati disana akan mencup keretkannya oke bro dan alhamdulillah kita bisa membuat community disini komunitas semoga semakin erat semakin solid dan semoga channel-channel balikin dan juga teman-teman semua termasuk channel saya bisa memberikan inspirasi manfaat hiburan dan apa saja yang bisa membuat kalian tersenyum kawan oke jadi mungkin sampai disini dulu bincang-bincangnya bersama balikin kelor kalau kalian masih penasaran silahkan cek langsung di channelnya tanya-tanya langsung sama orangnya nih oke apa itu saya ingat dulu itu apa itu kita pergi nonton festival itu masih pakai motor yang motornya si bos ini saya punya cerita lucu saya punya cerita lucu waktu ngikutin balikin kelor festival di pangka jenek saya punya motor namanya rx bio motornya itu motor sogun jadul karena duitnya tinggal 10 ribu dan bensinnya juga sudah habis ban motor saya ini pecah akhirnya mana hujan lagi coy hujan malam terpaksa kita bawa motor kempes mulai dari pangka jenek sampai endrekang sampai endrekang sakit sakit badan sakit hati makanya jangan jendera miskin berusaha oke jadi mungkin sampai disini dulu amarji bertanya kawan di sesi ini mungkin di sesi-sesi selanjutnya saya akan ngobrol bareng teman-teman saya yang lain wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati